Oke teman-teman berikut hasil pekan kelima Liga 2 musim 2022-2023 beserta kelas men top score dan top asis sementara. Berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 hari ini Jum'at 23 September 2022 persijab Jepara menang 1-0 atas FC Bekasi City. Dan ada pun pertandingan sebelumnya PSM Yogyakarta menang 3-1 melawan Persekat Tengah. Berikut hasil pertandingan Liga 2 hari ini Jum'at 23 September 2022 PSCS Cilacap bermain imbang 0-0 melawan Gresic United. Nusantara FC bermain imbang 0-0 melawan tamunya Persikap Kabupaten Bandung. Persewar Waropen menang telat 4-1 atas tamunya Putra Delta Sidoarjo. Dan berikut kelas men sementara dari wilayah barat. Untuk sementara PSMS Medan memimpin dengan koleksi 13 poin. Peringkat 2 ada Karo United dengan 9 poin. Dan di peringkat ketiga ada Semen Padang dengan 8 poin. Peringkat 4 Sriwijaya FC dengan 8 poin. Peringkat 5 ada PSKC Cimahi dengan 7 poin. Dan berikut kelas men sementara dari grup tengah. Persik Jep Jepara untuk sementara memimpin di puncak kelas men dengan poin 10. Unggul head-to-head atas FC Bekasi City dengan 10 poin. Peringkat 3 ada Persik Papati dengan 6 poin. Persik Kap Kabupaten Bandung berada di peringkat 4 dengan poin 6. PSCS Cilacap berada di peringkat kelima dengan poin 6. PSIM Jep Jakarta berada di peringkat ke-6 dengan poin 6. Dan selanjutnya kelas men sementara dari grup timur. Persik Pura Jayapura untuk sementara memimpin dengan koleksi 9 poin. Di susur peringkat 2 ada Persipal Palu dengan 9 poin. Peringkat 3 ada Persewar Waropen dengan 8 poin. Peringkat 4 ada Persiba Balikpapan dengan 7 poin. Peringkat 5 ada Dell Keras FC Sidorjo dengan 6 poin. Daktar top skor sementara dan top asis sementara. Liga 2 musim 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!